Hai cuma dua bahan jadilah camilan nyami kesukaan bojil-bojil di lebaran nanti dan gimana caranya membuatnya simak videonya sampai selesai sebelumnya temen-temen panaskan telepon lebih dahulu lalu masukkan 250 kacang tanah kitang sangrai sampai matang nah kalau warna kulitnya sudah agak kecoklatan berarti udah matang setelah itu kita taruh ke tempat wadah yang agak datar lalu kita tekan-tekan kayak gini biar kulit aringnya tuh terlupas dan ini hasilnya sangrayan kacangnya tadi ya teman-teman lalu kita sisir 200 gram coklat batangan kita sisir kayak gini saja lalu kita tuang ke dalam panci setelah itu kita tim cara mencairkan atau melelehkan coklatnya kita aduk sambil kita aduk-aduk kayak gini setelah itu kita angkat dan kita masukkan kacang sangranya tadi lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata kayak gini ya teman-teman setelah itu kita siapkan tempat buat nata coklatnya tadi ya teman-teman lalu kita isi kayak gini kayak di video kayak gini lakukan sampai coklat kacangnya habis lalu kita atasnya kita kasih sprinkle kayak gini teman-teman harus telaten banget dikit-dikit kayak gini kita taruh di atasnya biar kelihatan cantik nah setelah itu kita masukkan ke dalam toplesnya kita masukkan satu persatu sambil ditata kayak gini dan ini hasilnya teman-teman coklat kacang buatan saya dan terima kasih sudah melihat video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya bye bye